Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...di SMKN 57 Jakarta. Betul, jadi Adim dan Wisnu Tama berperan sebagai siswa SMA... ...sementara Erick Thohir berperan sebagai tukang bakso. Nah penampilan unik dan drama humor ini berhasil memancing tawa setiap pengunjung... ...termasuk Presiden Joko Widodo. Meski sederhana, drama sitkom yang dimainkan tiga menteri muda ini... ...menyeratkan pesan moral terkait tidak tindak anti korupsi. Iya, Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi penampilan ketiga menterinya. Dia menegaskan jika pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua orang. Presiden juga menambahkan terkait pentingnya pendidikan dini terkait anti korupsi di sekolah-sekolah. Kesadaran anti korupsi ini penting dan harus dilakukan secara besar-besaran dan masing. Kenapa di sekolah? Kita tahu, saya kira di Pak Mendikut memiliki sekolah itu 300 ribuan sekolah. Ada sesuanya 50 juta murid atau pelajar. Inilah yang harus menjadi target karena apapun demografi kita ke depan anak-anak inilah yang akan mengisi negara ini. Ya, jadi bagus banget tuh. Jadi mengedukasi tentang bahaya korupsi ya. Tidak hanya korupsi saja tetapi juga kolusi dan juga nepotisme. Dari sejak dini makannya nih, The Three Masketeer, tiga menteri ini, mereka beradu acting, drama, bahkan lucu banget ya. Kesannya jelek banget ya. Iya. Sampai ada siswa yang namanya Harley yang membuat Pak Desir Joggi ketawa. Pas banget. Nah, tapi informasi tadi sekaligus menutup informasi hari ini. Sudah setengah jam kami menemani Anda saatnya kami berdua pamit. Saya Rika Indri Yasuari. Sampai dikutuk sekarang. Selamat siang dan... Have a great day. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!